Tapi kalau Sania betul-betul nih ke Tokpalu 40%, and what are you going to do? Ya kalau strategi sih pasti tetap ada lah ya kita ada di strategi marketing itu. Tapi kalau akan kita lakukan apa ya demo lah. Demo ke DPR lah kita. Ah, pajak hiburan sini sama di luar, kos gue sama nih gitu, mendingan gue keluar negeri gitu. Secaranya mereka punya duit. Iya, Thailand gitu-gitu kan. Awalnya tarif tertinggi 75%. Tapi atas pajak yang tadi, disko, klub malam bar itu 35%. Sehingga pemerintah bergiat menurunkan. Tapi kalau di lala, di pembahasan di DPR sampai ini ke Tokpalu, yang tadinya mau menurunkan sampai setinggi-tingginya 40%, malah jadi naik. Itu kami pun bertanya-tanya. Tapi sampai sekarang, belum ada perwakilan dari pembuat kebijakan yang siap untuk diwawancara tim Insight Story. Mungkin sedang berbufakat atau sedang mengevaluasi ulang kebijakannya. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi nanti, kalau udah siap untuk bicara, saya tunggu penjelasannya ya, Bapak Ibu.